Hai semuanya, kembali lagi dengan The Next Time Kali ini kita akan latihan backband di posisi pincah Jadi ini hanya khusus bagi Anda yang sudah bisa melakukan pincah Tapi kalau belum bisa melakukan pincah, jangan ini ya Jangan melakukan ini, Anda harus latihan pincah dulu Silahkan cek di playlistnya sudah ada bagaimana cara latihan pincah Kita pemanasan dulu, silahkan diikuti gerakannya Setiap orang mempunyai kondisi fisik yang berbeda Jadi latihan pemanasan juga membutuhkan berbeda-beda durasinya Kalau Anda membutuhkan durasi yang lebih panjang, silahkan latihan lebih panjang Tarik nafas tangan ke atas, buang nafas, bungkukan punggung Silahkan lengannya seperti ini, silahkan lakukan beberapa kali Tarik nafas, kembali tangannya ke atas, buang nafas, miringkan badan ke kanan Tangan kanan di belakang Untuk posisi duduknya, Anda boleh posisi duduk seperti ini Atau boleh selonjoran atau boleh bersilah ya Setelah miring ke kanan, miring ke kiri Kembali ke tengah, miring lagi ke kanan Diulangi lagi gerakannya, kembali ke tengah, buang nafas, miring ke kiri Lakukan perlahan-lahan saja ya Tarik nafas, kembali ke tengah Buang nafas, miringkan lagi ke kanan Dan sekarang, buang nafas, miring ke kiri Tarik nafas, kembali ke tengah Busungkan dada, siku ditekuk Buang nafas, tarik nafas Buang nafas, tarik nafas, busungkan dada Buang nafas Kalau untuk backband atau kayang ini Kita harus banyak latihan di tulang punggung atau spine Anda boleh melanjutkan lagi pemanasannya Sekiranya belum cukup Atau kalau sudah cukup Anda boleh langsung latihan ke pincah Kali ini kita membutuhkan dinding atau kursi Bagi Anda yang punya kursi kecil seperti ini Kursinya didekatkan, disandarkan ke dinding Biar tidak jatuh Atau bagi Anda yang tidak punya kursi kecil seperti ini Boleh langsung ke dinding Atau ke atas sofa Atau tempat tidur Ambil posisi pincah Dolphin pose dulu Sikunya ditekuk Tekan lapak tangan ke lantai Jari-jarinya dibuka Angkat kepalanya Maju mundurkan seperti ini Jaraknya diatur saja Sesuai dengan kondisi Anda di rumah Maju mundur Kakinya lurus Diangkat tumitnya Jangan lupa diatur nafasnya Kemudian angkat satu kaki naik Dorong di rock and roll seperti itu Dan gantian kakinya Angkat yang kiri Anda boleh melakukannya beberapa kali Sehingga Anda merasa nyaman Atau suhu tubuhnya mulai naik Angkat sikunya Bunggukan punggungnya Biar punggungnya agak sedikit lentur Angkat lagi Bunggukan punggung Tarik nafas Buang nafas Turunkan sikunya kembali ke bawah Jarak antara tangan Kursi itu disesuaikan dengan tingkat kelenturan Anda Kalau sekiranya Anda benar-benar pemula Untuk latihan ini Anda boleh agak sedikit jauhkan Posisi jari Sama Kursi Angkat kaki yang kanan dulu ke atas Pelan-pelan saja Ambil momentum yang paling tepat Setelah itu baru angkat kaki kiri Tekuk lutut yang kanan Pelan-pelan Atur nafasnya Dan jatuhkan kaki yang kanan ke atas kursi Atau Anda juga boleh minta bantuan Orang lain yang bisa dipercaya Setelah menjatuhkan kaki yang kanan di atas kursi Dan jatuhkan kaki yang kiri Di posisi ini Di rock and roll ke depan ke belakang seperti ini Dengan kondisi kepalanya naik Tidak menempel di lantai Lakukan ini beberapa kali Kalau sekiranya sudah capek Sudah cukup Anda boleh menurunkan Kakinya kembali ke lantai satu per satu Kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu Turunkan Kemudian silakan Mengambil posisi child's pose Untuk istirahat Dan setelah Nafasnya kembali normal Silakan diulangi lagi latihannya Namun ingat Jangan latihan berlebihan Lakukan ini yang rutin Agar Anda dapat meningkat Proses latihannya Semakin bertambah Semakin kuat Semakin lentur Jangan lupa cek video lain Dan kalau yang belum subscribe Silakan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya